Terima kasih telah menonton! Satu yang merah, satu yang putih Jadi, ternyata tuh ayam itu jadi lucu, jadi kita sempat ketawa sama ibu gitu, dengar ayam ini Itu bener-bener ayam itu ketawa, kamu juga dengar bu Iya betul-betul, ini saya juga tahu tentang info ayam ini karena Bapak juga sempat upload di Facebook, Pak Tentang ayam, tentang kambing Jadi kambing itu cucu saya, cucu saya yang nomor dua, Noah itu Ya, aneh juga tuh, dia suka binatang Jadi waktu ayahnya bertugas di Solo, dia minta dibeliin kambing Dibeliin empat kambing atau berapa Sekarang kalau tidak tahu sudah berapa belas atau berapa puluh itu kambingnya, beranak-binak Nah itu mereka suka berikan, masoran lebaran, seperti apalah Ya, Jakarta Betul Kalau tadi saya lihat Facebook Bapak ya, ini followersnya sudah lebih dari 85 ribu loh Pak Oh iya? Wah luar biasa ya? Oh iya? Iya kan? Banyak itu ya? Banyak Pak, salah artis-artis Pak Bisa memalut nih, ini page-nya Kalau Bapak gitu ya, kalau kita lihat social media Pak Social media sudah luar biasa banyak Bapak nggak mau ada social media lain? Twitter misalnya kayak Pak Jokowi? Atau kayak Pak Ahok? Tergantung si Anu aja lah Cukup ya? Si Willy aja lah, mau tambah Saya pikir nggak mau cukup Facebook tuh udah Cukup Facebook ya? Ya nanti kita lihat perkembangan teknologi Karena menurut saya teknologi ini akan terus anu Limpfrog ini, jadi loncatan-loncatan terus gitu Jadi pasti banyak akan berubah-ubah di depan kita lihat Selain itu, selain Facebook ini ya Bapak Lutut Panjaitan juga punya website sendiri di Lutut Panjaitan ID Ini isinya menarik sekali Pak Banyak quotes-quotes menarik gitu ya Yang saya temukan di sini juga menginspirasi banget Ada beberapa quotes yang menarik nih Pak Ada ini Tidak mudah memerintah negeri ini Tidak bisa cuma keras-kerasan saja Tapi harus ada kearifan Ya lah, kan sekarang kita tuh sudah negara keempat demokrasi terbesar di dunia atau ketiga Pak Betul Jadi kita harus memberikan wajah yang demokratis Nah disitulah seni memerintah itu Jadi seni leadershipnya itu disitu Tapi harus tegas Gak boleh juga mengakomodir semua maumu Nah saya sebagai Menko Polkukam itu Hanya melihat pegangannya adalah peraturan perundang-undangan Nah peraturan perundang-undangan itu yang harus dilaksanakan Tapi melaksanakannya itu kita harus ada Apa namanya Tindakan-tindakan awal Sosialisasi, eh misalnya Demonstrasi buruk Itu udah ada peraturannya Nah kamu harus Apa Enggak izin ke polisi Gua kau hanya boleh demo dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Kau hanya boleh demo di tempat-tempat tertentu di Jakarta ada 3 tempat Kamu gak boleh merusak properti Kau gak boleh sweeping Nah jadi hak demokrasi untuk demo boleh Nah itulah bagian disipil tadi Nah kalau kau melanggar Saya ingatin Kalau masih melanggar Saya proses Ya tiga pilihan Jadi hidup ini kan pilihan Jadi pilihan kau mau tertip Atau pilihan kau mau gak tertip Di social media Selain saya bisa lihat Facebooknya Bapak Banyak juga institusi yang berkembang gitu Pak ya Ya salah satunya Ya kalau kami melihatnya Katanya adalah pohon komunisme yang lagi berkembang Terus juga kasus-kasus Kemarin cipet penangkapan penjualan baju paru arit gitu ya Pak ya Nah ini saya melihatnya Yang ditangkep Atau yang terlipat kasusnya justru Dari kalangan muda juga Pak Menurut Bapak? Ya memang senior-senior itu Mindsetnya juga harus melihatnya anak-anak muda Tern gitu Anak-anak muda itu kadang-kadang Mau jadi komunis saya kadang-kadang nanya tuh Siapa yang mau jadi komunis sekarang itu Tidak itu dia Tidak hari ini Gadget cucu saya Anak saya itu gadget aja Dan dimana-mana sekarang coba Pemain Twitter di dunia kan Indonesia termasuk Iya termasuk tema besar Pak Jadi Tapi oke lah Karena ini sekarang ada Orang-orang senior yang katakan ini Malah ada yang kritik saya Kok Pak Lufano Komen Kepul Hukam Katakan itu tren gitu Nah kalau kan cuma satu Dua anak muda yang baru pulang Misalnya dari mana pakai Masa terus dimusungin Nah Jadi ingatin Tadi Kak Rifan saya bilang tadi Ingat eh kamu gak boleh loh gitu Tapi kalau terlalu banyak Ya nanti jumlahnya kita pereksa Siapa sih di belakang yang organisasi ini gitu Jadi Adalah klasifikasinya Jangan disapu rata aja Dan ntar Orang luar bilang kita Oh Indonesia katanya negara demokratis Pakai baju BD aja udah terus ribu Betul Kecuali kau sudah mengorganisir Mulai ke arah masif Itu tentu menjadi perhatian saya di sekitar Itu bahkan Saya dan teman-teman saya bilang gitu ya Kita bahkan Soal Palu Arif itu pun Gak terlalu mendalam mengetahui Soal Ternyata itu simbol apa sih gitu ya Dipakai di tahun 90-an ini Ya gitu Ya asal pakai gitu loh Itu yang saya bilang tadi Jangan kita terlalu Apa Overreaksi Ya reaksi berlebihan Gak elok juga Itu keadipan yang saya katakan tadi Nah pegangan kita kan ada Peraturan perundang-undangan itu Nanti anak-anak muda Listener itu Anda lihat aja Undang-undang nomor 27 Dalam itu dibilang Bahwa paham komunis itu Partai organisasi komunis Partai komunis itu Udah boleh hidup di Indonesia Tentu Karena sudah melakukan pelanggaran Dari mulai tahun Kalau lihat sejarahnya 28 Tahun 48 Madiun itu Dibunuhin orang-orang Kiai Kia juga Tentara Kemudian tahun 63 Bandar Betsy Dibunuhin lagi itu Tentara oleh PKI Kemudian tahun 65 Dibunuh lagi 6 jenderal-jenderal kita Itulah benang merahnya Sebenarnya Nah tapi menjelaskan itu kan Gak boleh pada generasimu Pokoknya Kamu harus sama berfikirnya Dengan saya Gak beda gak? Kamu kan Lahir tahun 90 Kejadiannya 65 Jadi mindsetnya beda Nah usah lah jauh-jauh Kamu sekarang Teknologi 5 tahun yang lalu dengan sekarang Penggunaan gadgetin itu kan Beda sekali kan Nah sekarang Apa namanya Konten daripada Gadget itu udah macam-macam Bisa foto Bisa apa Bisa selfie Bisa Gak pernah terbayang Sekarang itu Presiden pun boleh selfie Betul Ya Obama Selfie Mana Presiden yang gak selfie Putin pun selfie Pernah gak terbayang Kamu 3 tahun 4 tahun yang lalu Bawa Presiden Kepala Negara mau selfie Wah ngeri banget Nah itulah Perubahan-perubahan ini Yang tua-tua ini Juga mesti Dari Arief Melihat itu Nanti-nanti saya boleh selfie Pak ya Siap Kalau gitu sambil nungguin saya selfie Listeners ya Ini kita istirahat dulu Dari Radio Nampu Bersama Menko Mohoga Bapak Luhut Panjaitan Dan juga bersama saya Ian Saibani